Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Indonesia dari kelas 11.42 Kali ini saya akan menjelaskan tentang peran Ki Hajar Yawantara dalam perjuangan kemerdekaan Biografi Ki Hajar Yawantara Ki Hajar Yawantara atau Radin Masuwardi Surianingrat lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 Beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Surianingrat Dan cucu dari Pakualam III Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS atau Sekolah Dasar Eropa atau Belkalian Kemudian sempat lanjutkan ke Stovia atau Sekolah Dokter Bumi Putra Tapi tidak sampai tamat karena ia sakit Lalu ia bekerja sebagai penulis dan wartawan Di beberapa surat kabar seperti Sudi Utomo, Bidin Java, Diekspres, Putusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara Pada masanya ia tergolong penulis handal Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti-kolonial Selain menjadi wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik Sejak pendirinya Budi Utomo tahun 1908 Ia aktif di Seksi Propakalian untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia Terutama Jawa pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya Suwardi Muda juga menjadi anggota organisasi Insulit Suatu organisasi multi-etnik yang didominasi kaum Indo Yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Bekalian Atas pengaruh Ernest Dallus Dekker Dan saat Dallus Dekker menirikan Indis Partij, Suwardi diajak juga Sewaktu pemerintahan Hindia Bekalian berniat mengumpulkan sumbangan dari warga termasuk Pribumi Untuk perayaan kemerdekaan dekalian dari Perancis pada tahun 1913 Namun timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi Lalu ia kemudian menulis Ingfur, Allen, Mark Oak, Allen, Fur, Ing Atau satu untuk semua tapi semua untuk satu juga Namun kolom Kiai Rewantara yang paling terkenal adalah Sekalianinya Aku Seorang Bekalian Atau judul aslinya yaitu Al-Ing-Niederlander was Dimuat dalam surat kabar di ekspres pimpinan Dallus Dekker pada 13 Juli 1913 Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Bekalian Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut Sekiranya Aku Seorang Bekalian Aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya Sejajar dengan jalan pikiran itu bukan saja tidak adil Tapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka Dan sekarang kita keruk pula kantongnya Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin ini Kalau Aku Seorang Bekalian Hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku Ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan Yang tidak ada kepentingannya sedikit pun baginya Akibat tulisan ini ia ditangkap atas persetujuan Gubernur Jenderal Ingenberg Dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri Namun kedua rekannya, Doos Dekert dan Cipta Makan Kusumo memprotes Dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Bekalian Ketiga tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai Dan pada saat diasingkan, Suardi kala itu baru berusia 24 tahun Dalam pengasingannya ke Bekalian Suardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia Indis Fereniging atau Perhimpunan Hindia pada tahun 1913 Dia mendirikan Indonesia Perseguriu Atau Kantor Berita Indonesia Ini merupakan penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia Yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsor Earl Dan pakar hukum asal Skotlandia James Rickardson Logan Disinilah ia kemudian perintih cita-citanya Untuk memajukan kaum peribumi dengan belajar ilmu pendidikan Hingga memperoleh Eropens Akta Suatu ijazah pendidikan yang bergensi yang kelak menjadi pijakan dalam mendidikan lembaga pendidikan yang didirikannya Dalam studinya ini, Suardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat Seperti Frobel dan Montessori Serta pergerakan pendidikan India Santi niketan oleh keluarga Tagore Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasarinya dalam pengembangkan sistem pendidikannya sendiri Suardi Sulianingrat kembali ke Indonesia pada bulan September 1919 Kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya Pengalaman mengajar ini kemudian ia gunakan untuk mengembangkan konsep pengajar Bagi sekolah yang ia didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 National on the Witch Institute Tamasiswa atau Perguruan Nasional Tamasiswa Saat ia genap berusia 40 tahun dan menurut hitungan penanggalan Jawa Ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Iwantara Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsa awanan di depan namanya Sebab hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat baik secara fisik maupun jiwa Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi Ingarsa Sungtulodo yang artinya di depan memberi contoh Ingmadia Mangunkarsa yang artinya di tengah memberi semangat Tutwuri Handayani yang artinya di belakang memberi dorongan Dan semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia Terlebih lagi di sekolah-sekolah perguruan tamasiswa Dalam kabinet pertama Republik Indonesia Ki Hajar Iwantara diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia Atau disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama Pada tahun 1957, ia mendapat gelar Dokter Kehormatan atau Dokter Honoris Kausah Dari Universitas tertua di Indonesia yaitu Universitas Gajah Mada Atas jasa-jasanya dalam rintis pendidikan umum Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia Dan hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional Ia meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 Dan dimakamkan di Taman Hujaya Brata Sekian dari saya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh